Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Winifeli Syapatiyung dengan NIM 42218023 dari Prodi DM4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengarah saya, yaitu Ibu Hafsa Nirwana Karena atas bimbingan beliau sehingga hari ini, saya bisa mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Simulasi Jaringan Femtosel 4G LTE, Studi Kasus Gedung Sekolah, Kampus 1 Politeknik Negeri Ujung Pandang Pada presentasi kali ini, terdapat 4 subbagian yang akan dibahas Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, dan yang terakhir adalah penutup Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan Latar belakang Perkembangan telekomunikasi saat ini menjadikan permintaan layanan pada komunikasi data semakin meningkat Hal ini selaras dengan banyaknya permintaan komunikasi yang ada pada saat ini Perkembangan telekomunikasi saat ini sudah menunjuk kepada teknologi Broadband Wireless Access atau BWA Di mana operator seluler dituntut untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dengan laju yang tinggi Mencakup area akses yang luas, dan menjamin mobilitas yang tinggi pada tempat pengguna berada Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Kondisi outdoor memiliki path loss yang lebih kecil dibanding indoor Di mana hal tersebut membuat jangkauan node selnya lebih besar pula dari komunikasi indoor Hal tersebut menjadikan alasan mengapa komunikasi indoor dibuat Yaitu untuk membantu pemaksimalan sinyal yang telah didapatkan dari jaringan outdoor Gedung sekolah yang berlokasi di Kampus 1 Politeknik Negeri Ujung Pandang Merupakan salah satu gedung dengan tingkat kepadatan yang tinggi Banyaknya pengguna menjadi salah satu faktor lambatnya jaringan yang dapat kita gunakan Jika kita berada dalam gedung ini Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan Ada pun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Yang pertama, bagaimana merancang simulasi jaringan femtoselle Menggunakan radio wave propagation simulator Yang kedua, bagaimana gine track light mengukur kondisi level sinyal yang diterima oleh pengguna Dan yang ketiga, bagaimana cara kerja femtoselle menggunakan RPS Dan yang terakhir, bagaimana hasil skema femtoselle terhadap kualitas sinyal di gedung Ruang lingkup penelitiannya adalah sebagai berikut Skema perancangan dilakukan di gedung sekolah kampus 1 Politeknik Negeri Ujung Pandang Perancangan femtoselle dilakukan menggunakan aplikasi radio wave propagation simulator Pengukuran kelihatan sinyal menggunakan aplikasi GNET Red Light Metode perhitungan yang digunakan dalam perancangan ini adalah coverage planning dan capacity planning Parameter yang ditinjau dari hasil simulasi adalah SINR dan RSRP Pemodalan propagasi menggunakan metode COS-231 multi-wall Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut Yang pertama, membuat perancangan femtoselle menggunakan software radio wave propagation simulator Yang kedua, membuat solusi untuk mengatasi kendala jaringan di dalam gedung Yang ketiga, melakukan pengetesan dan pengoptimalan daya sinyal yang akan diterima oleh pengguna Dan yang keempat, mengetahui cara kerja femtoselle dalam simulasi RPS Selanjutnya, kita akan melangkah pada bagian tinjauan pustaka Pada bagian ini akan dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian Yang pertama adalah teknologi LTE Long Term Evolution merupakan salah satu standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi LTE memiliki basis pada jaringan GSM dan UMTS Saat ini, LTE dipasarkan dengan nama 4G LTE sebagai penerus jaringan 3G LTE bahkan diklaim sebagai jaringan nirkabel dengan pertumbuhan paling cepat LTE merupakan teknologi yang digadang-gadang akan menggantikan UMTS Selanjutnya adalah COS 231 Multiwall COS 231 Multiwall merupakan suatu model perhitungan propagasi Dengan mempertimbangkan seluruh aspek bidang vertikal pada bangunan yang berada di antara pemancar dan penerima Model ini juga mempertimbangkan properti material pada bangunan Seperti jumlah dinding dan properti material yang dilalui oleh pancaran sinyal Yang kira-kira akan mempengaruhi besarnya atenuasi Perhitungan ini akan menghasilkan model yang sangat mendekati dengan kondisi ruang Pada penelitian ini juga terdapat parameter sebagai tolak ukur Parameter ini disebut dengan parameter performasi LTE Yang terbagi menjadi dua, yaitu RSRP dan SIR Reference Signal Receive Power Merupakan parameter performasi pada perancangan kali ini RSRP merupakan besarnya daya yang diterima pada sisi pengguna dari sinyal referensi yaitu LTE pada frekuensi tertentu Signal to Interference Ratio Merupakan perbandingan antara kuat sinyal dengan gangguan atau interferensi sinyal yang berasal dari sel lain Parameter ini menunjukkan level daya minimum di mana pengguna masih bisa melakukan suatu panggilan Kita juga membahas tentang femtosell Femtosell merupakan suatu teknologi pemancar mikro Atau yang dikenal sebagai home base station Yang menggunakan level daya rendah untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas Tujuan femtosell adalah untuk meningkatkan mobilitas Ketersediaan, konektivitas, dan kinerja layanan jaringan dengan kebutuhan daya yang rendah Femtosell dapat menjadi salah satu solusi dari keterbatasan jaringan BTS Yang tidak dapat menjangkau pengguna yang berada di area indoor Tak lupa, software yang kita gunakan adalah RPS dan Ginex Tracklight Radio Wave Propagation Simulator merupakan salah satu perangkat lunak desktop Yang sering digunakan untuk menganalisis propagasi gelombang radio Maupun melakukan prediksi cakupan dari suatu BTS tolok komunikasi Ginex Tracklight merupakan salah satu perangkat lunak pada perangkat Android Yang berguna untuk memonitor jaringan dan walktest Aplikasi ini mendukung teknologi seluler di berbagai jaringan seperti GSM, CDMA, UMTS LTI, dan lain sebagainya Selanjutnya, kita akan melangkah pada bagian metode penelitian Penelitian ini dilakukan di Genung Sekolah Kampus I Politeknik Negeri Gujung Pandang Dan dilaksanakan mulai dari Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022 Berikut adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penulis Alat yang digunakan adalah sebuah laptop yang memiliki aplikasi Radio Wave Propagation Simulator Dan sebuah handphone yang memiliki aplikasi Ginex Tracklight Pada penelitian ini juga terdapat teknik pengumpulan data Yang terdiri dari observasi dan studi pustaka Selangkan teknik analisis datanya terdiri dari planning Requirement Gathering and Analysis Design, Build, dan Testing Planning yaitu proses untuk menentukan gambaran umum Yang berdasarkan data yang telah diperoleh Requirement Gathering and Analysis merupakan proses mengintensifkan Pemahaman terhadap software yang digunakan Dalam hal ini RPS Design merupakan proses di mana peneliti membuat program Berdasarkan struktur data, arsitektur perangkat lunak, interface, dan detail Build adalah proses di mana peneliti mulai membangun rancangan sistem Dan yang terakhir adalah testing Di mana peneliti melakukan pengujian untuk memastikan Kelancaran dari program yang telah dibuat Demikianlah presentasi proposal tugas akhir saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!